Kemarin kan kalian tahu bahwa ada salah satu mbaknya yang belum sempat teleponan sama saya dan kebetulan sudah telepon sama saya dan mengatakan bahwa dia pernah curhat sama salah satu YouTuber yang ada di Hong Kong tapi di depan kamera ditanya-tanya tapi di belakang kamera dimarahin, dimaki-maki. Tidak memberikan solusi dan akhirnya tetap kembali sama Miss Yuni. Dan kemarin sudah proses ya mbak ya. Saya tidak mengantarkan secara langsung tapi saya mengawal beliau lewat telepon. Menyerahkan diri, menyerahkan diri. Ini kapan? Sebentar ya. Menyerahkan diri. Kemarin siapa ya? Saya tulis namanya siapa ya? Saya lupa namanya sih sebenarnya. Sebentar ya. Sebentar, saya lupa soal ya. Kebanyakan yang SMS sampai lali sopoh. Oh, sudah ketemu nomornya. Jadi ini yang kemarin sempat mau menyerahkan diri. Dia benar-benar ikutin prosesnya dengan baik mbak. Tim pengacara minimal harus bolak-balik. Sebentar. Anak meninggal, metro sakit. Coba minta bantuan donasi. Lu ninti ya? Lu kok ninti? Lu sih ninti ya? Lu lalu lali bisa mau ngilang. Ninti sih ninti ya? Anaknya, ibunya yang meninggal itu lho. Ibu meninggal. Sebentar ya. Duh, sopoh jenengnya ya? Lali ya, kusin. Alam, buah, wes ninti. Pokoknya kau nanti ada deh. Jadi nanti saya akan telpon dia. Saya akan ikutin jejaknya. Wah, ikuti jejaknya. Pokoknya dia sudah hari Jumat kemarin sudah melaporkan diri. Sebentar. Ada. Oke. Pokoknya banyak ya mbak ya? Translate Inggris. Waduh, kok mau lanjut translate no Inggris ini? Sebentar ya. Soalnya dia sudah diproses mbak. Dia mengirimkan foto-fotonya semuanya ke saya. Jadi semuanya sudah ada di saya. Rumahnya mana ya? Yang kemarin itu ya? Nah ini. Oke. Jadi dia itu benar-benar ngikutin ya mbak ya? Ngikutin semua prosesnya. Sebentar. Jadi dia ngisi penyerahan diri. Surrender. Tak tutupin namanya ya. Seperti ini. Jadi kalau kalian nyerahin diri nggak di penjara mbak. Kalau kalian nyerahin diri tidak di penjara. Terus kalian naik ke gedung ini. Nah ini. Nah ini. Kalau kalian mau ke gedung ini mbak. Tempatnya. Bisa dilihat ya. Kalau kalian overstay. Kalau ingin menyerahkan diri ke gedung ini. Kita apa? Kita apa? Nanti kalian. Kelihatan nggak gedungnya? Jadi menyerahkan diri disitu. Ingat. Punya paspor sama... Aduh. Punya paspor sama nggak? Punya paspor beda ya. Kalau punya paspor kalian langsung dibawa ke lantai 13. Kalau kalian belum punya paspor atau paspornya hilang atau paspornya sudah habis. Kalian harus membuat surat laporan ke polisi dulu. Ini syarat-syaratnya untuk kalian menyerahkan diri ya. Ketok misi ya ketok. Jadi saya sangat senang sekali bisa membantu walaupun tidak secara langsung. Jadi ini anak. Halo Ndo. Gimana? Pindok. Iya sayang. Gimana? Kelanjutannya? Kelanjutannya ya. Nggak dipenjarakan? Nggak. Belum kayaknya mis. Bukan belum. Berdoa aja nggak. Prosesnya nggak sengeri yang orang katakan kan? Di sana tuh orang yang sangat-sangat baik. Betul. Betul. Tergantung kita. Kalau misalnya kita nyapa. Berterima kasih. Terima kasih. Senyum gitu. Tidak baik gitu. Betul. Iya. Banyak kan saya yang masuk kantor polisi dulu kan itu. Buat kehilangan paspor. Terus? 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 Lalu di sana ditanya gitu. Hilangnya kapan? Gini gitu. Blah-blah. Udah kan? Terus itu di cerita. Dijelaskan nanti kalau ada apa-apa kamu telefon ke sini. Katanya. Kalau ada kesalahan kamu telefon saya saja apa datang saya datang ke saya atau sini. Terus saya nanya kan. Gila bayarnya? Kataku bayar berapa? Oh enggak. Enggak bayar. Oh gitu. Sudah berarti kan. Terus saya pulang ke situ sama temanku kan. Terus aku mikir kesana apa enggak? Aku udah tutup. Ketak pulang. Terus gimana? Nanti kalau ditolak pagi. Terus awalnya saya negatif thinking. Terus lalu abis itu ketemu temanku yaudah nyawa aja kesana dulu. Aku kesana. Kesana itu kebetulan udah banyak sekali orang miss. Kamu di bawah itu kan masih takut tau Miss Yuni bilang enggak usah takut. Kan kamu SMS. Terus? Abis itu aku enggak takut dia bawah itu enggak takut ditolak lagi. Oke. Kenapa kok akhirnya tidak ditolak? Katakan. Kenapa kok tidak ditolak? Karena sudah jamnya. Betul. Sudah buka. Betul. Sudah jamnya. Kalau misalkan kita datang pagi di situ enggak bakal diterima karena belum buka emigrasinya. Betul. Betul. Oh berarti kesini itu harus udah jamnya buka jam 2 siang. Betul. Lu ada kenalan juga disana itu ngomong aku enggak bawa surat polisian mbak. Katanya aku juga enggak punya paspol. Kok kamu bisa masuk? Bisa. Kalau sudah jamnya. Katanya. Betul. Oh gitu. Terus? Kata aku gitu miss baik banget ya. Berakan. Oh iya sini sini sini. Habis itu aku masuk diperiksa diperiksa dulu ke anak. enggak bawa barang aneh-aneh. Betul. Enggak bawa toren. Enggak bawa air. Iya. Terus? Oh dia bilang ya. Tahu tasnya. Dibuka semua barang-barangnya ditaruh di satu waskom gitu. Terus itu barangnya itu di scan masuk. Terus saya juga scan scan badan kan. Aku enggak diraba-raba enggak kok. Cuma pakai ada alatnya aja tanda. Enggak apa-apa. Habis itu ada ke resepsionis tanya kamu mau ke mana? Mau terus masih apa-apa nyan-aneh kata aku. Aku mau pulang ke Indonesia. Oh kamu enggak mau stay? Katanya. Enggak. Aku mau pulang. Oke katanya. Habis itu ke next resepsionis kedua. Habis itu ditanya kamu pulang mana? Indonesia. Kenapa? Kamu mau gimana? Mau pulang. Oke katanya. Kamu proses hari ini juga. Lalu saya dikasih kayak apa sih mis nomor antrian ya? Iya nomor antrian. Iya nomor antrian diampilin di dada gitu sebelah kiri. Terus katanya nanti kamu tunggu disini duduk ya. Itu disitu banyak sekali orang Korea orang Vietnam orang 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 Bangladesh orang Sri Lanka betul orang Pakistan orang Afrika sangat-sangat banyak orang Indonesia itu banyak ada yang lagi hamil disana mis ada yang laki-laki juga mas-mas Indonesia banyak yang terpengar terus ada Mbak Mahamil kan dia tanya kamu pulang? Iya Mbak pulang. Iya saya juga mau pulang pulang tapi gak boleh karena karena udah 8 bulan hamil besar. Aku kataku yaudah Mbak aku hati-hati ya kataku iya kataku dia sendiri aku kasihan kan dia hamil besar. Terus gue dikasih kertas satu disitu semua misi mereka diri kita cuma nomor telpon terus kita ke situ naik jalur apa saja. Surrender itu ya? Data surrender itu ya? Iya data surrender itu. Gak bilang ngapain cuman kita dibawa ke atas aku di lantai 13 disitu sudah banyak orang juga yang nunggu ada yang dari jam 2 nunggu ada yang dari pagi setelah 3 katanya itu yang tadi pagi juga di depan gitu habis itu aku dikasih surat yang kecil panjang itu selalu misi nama alamat rumah nomor telpon bahasa gitu sama kasusnya apa gitu kayak overstay disana kan ada tiga pilihan ada imigren terus kayak overstay dan lainnya dan kalau aku kan overstay jadi saya tulis overstay disitu benar-benar nanti dikasih lagi surat kayak kertas gitu kita ngisi kayak iya gitulah pokoknya kayak surat buat surrender gitu terus kamu isi katanya disini isi kesama sih mis sama aja oke intinya setelah kamu seperti itu apa yang terjadi setelah kamu ngisi formulir itu itu tuh aku dikasih kotokopian KTP sama apa ya mis kayak kart buat keluar gitu lo boleh gitu letter lah seandainya kamu ketang ke polisi dikasih letter itu kalau aku bisa bilang itu paper gitu aja itu paper terus surat identitas sementara iya terus abis itu kan saya disuruh pulang dulu suruh pulang dulu ya ketanya nanti tanggal 29 bulan depan kamu datang ke sini lagi jam 2 siang jangan tawarkan oke intinya tidak semengeri yang mereka katakan dan bener kan Miss Yuni ngomong jadi gak perlu takut kalau kamu pengen menyerahkan diri yaudah menyerahkan diri karena tidak ada yang perlu ditakutin kalau kamu takut semakin imigrasi curiga karena kamu ngomongnya gak pas semakin kamu ketakutan semakin imigrasi curiga bener gak Miss Yuni ngomong kayak gitu itu sering aja ngomong ke mereka friendly senyum gitu mereka senyum bersanain kamu gak mau stay kamu gak mau stay kayak teman-teman kamu banyak orang Indonesia yang stay disini iya oh juga saya mau pulang mereka ketawa oh kamu mau pulang oke bagus dan seperti yang saya katakan dulu kan di kalunbe baru pindah kemarin aja nah itu ruang-ruangannya saya belum pernah masuk kalau yang kalunbe saya pernah ngikuti masuk karena itu kan saya bilang nih setelah kamu tahu nih caranya menyerahkan diri bagikan ilmu ini untuk teman-temanmu yang di luar sana iya Miss kalau ada teman-teman yang mau menyerahin diri takut gak apa-apa hubungi aku terus aku bantu aku kasih tahu tempatnya aku antar oke nah inilah yang dikatakan setelah saya menolong kamu kamu harus lemparkan pertolongan itu buat orang lain karena apa orang lain tuh ketakutan sama kayak pertama kali kamu sampai nangis-nangis gak ada yang mau nolong kamu itu iya Miss iya kan iya awalnya itu saya tuh yang liat youtube-nya Miss Suni dari dulu ya Miss ya udah liatin gitu gimana caranya overstay enakan diri siapapun yang podcast overstay aku dengerin gitu abis cuman kan itu di kolon B betul-betul ikutin ke kolon B itu dari youtube-nya Miss Suni dari channel-nya Miss Suni aku ikutin oh kesini oh kesini aku nyampe sana kok kosong gak akit masalah itu abis itu saya benya Miss Suni beliau sangat baik ngerespon saya saya dikasih alamatnya terus kecumpaan oh nyoba itu oh berarti kayak gini jadi kan sekarang saya tahu oh berarti kalau kecumpaan kalau itu prosesnya seperti ini gitu karena kan gedungnya sangat besar lebih besar besar dan lebih bagus mewah banget itu tuh pakai itu harus digampingin sama imigrasi saya tuh dijemput sama ke-12 imigrasi ada perempuan iya karena kan gak boleh naik sendiri mbak naik ke sana itu gak boleh naik sendiri harus pakai kartu jadi kalau kamu naik sendiri itu gak bakalan bisa di gedung itu karena gedung itu khusus punyanya imigrasi saja jadi gak ada orang naik semua masuk pun ada kayak penghalangnya itu loh miss kartu semua jadi indeksana gak asal masuk semua gak asal masuk jadi kalau kalau tidak punya kartu identitas indeksana gak bisa masuk memang jadi harus orang imigrasi gitu-gitu betul hanya orang imigrasi yang bisa masuk jadi nih karena kamu miss uni membantu sedikit nih membuat kamu tidak khawatir membuat kamu tidak was-was miss uni juga minta tolong bantu miss uni juga membagikan ilmu ini ke orang lain iya pens jadi kalau ada teman-teman yang siapapun ya aku kemarin aku berjanji sama dadiku sendiri waktu di imigrasi ya Allah kataku berarti senang juga ya kalau kita dibantu itu tapi aku juga bisa bantu yang lain kalau ada teman-teman yang masih takut buat nyariin diri gak perlu hubungi aku aku bantu aku bantu aku temenin karena gini loh miss uni selalu ngajarkan pada orang-orang terdekat saya cari jenang jangan cari jenang intinya adalah berbagi ilmu dulu jangan cari uang dulu kalau kamu cari uang dulu orang nganterin kamu sekali nih kamu cuma dapat upah itu aja sementara kalau kamu membantu orang lain dengan hati yang tulus itu tiba-tiba ada tangan Tuhan tiba-tiba eh kamu nanti ke Indonesia tak ambil jadi pembantuku lah eh kamu ke Indonesia ntar jaga tokoku lah itu Tuhan akan kasih ke kamu kamu gak usah keluar negeri lagi karena apa orang lihat bahwa kamu jujur karena kamu yang kamu tolong itu gak tau siapa loh sayang bener gak jadi jangan jangan minta anterin orang perhitungan buh aku nak NTR gini-gini gini rugi aku kalau kamu mikir rugi kamu akan rugi tapi kalau kamu mikir untung maka kamu akan untung itu miss uni selalu aja